Dalam musyawarah kerja Palang Merah Indonesia Kebupaten Sukabumi Jawa Barat yang digelar di Pendopo Sukabumi, dihadiri oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Bupati menyampaikan PMI harus berhasil menemukan ide dan juga kegasan yang berdampak positif, khususnya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Kegiatan musyawarah kerja ini juga diikuti oleh seluruh relawan PMI yang ada di kecamatan secara daring. Dari musyawarah kerja ini diharapkan bisa mendapatkan ide dan juga kegasan untuk optimalisasi kegiatan PMI ke depannya. Dalam hal dodor darah, banyak potensi yang bisa diikut sertakan mulai dari pegawai pemerintah ataupun swasta. PMI bisa mengajak para pegawai negeri dan juga swasta untuk berdonor. Untuk pegawai negeri akan diperkuat dengan instruksi Bupati agar rutin berdonor darah. Kita akan keluarkan instruksi Bupati, karena kalau diwajibkan mungkin salah, nanti instruksi Bupati siapa saja hari ini yang akan memerlukan kebijakan Bupati harus rutin donor. Jadi kalau mau pakai dina permohonannya, dilampirkan data donornya pernah berapa kali. Apalagi kalau nanti peningkatan posisi, status, promosi jabatan, pernah donor, tidak. Itu kenaikan-kenaikan pangkat. Itu karena menjadi catatan dan itu paling utama. Sementara Kepala Palang Merah Indonesia Kabupaten Soekabumi, Hondo Suwito, mengatakan, musyawarah kerja ini untuk mencapai ide dan juga gagasan baru, terutama untuk program kerja PMI di 2021 yang bisa terasa oleh masyarakat. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan darah. PMI pun juga harus bisa mengajak orang agar tertarik berdonor darah di masa pandemi saat ini. Dalam kesempatan ini, PMI berterima kasih kepada sejumlah kecamatan dan juga perusahaan yang telah aktif mendorong masyarakat untuk berdonor darah.